Cara mengatasi perasaan cemburu dan iri hati Perasaan cemburu dan iri hati adalah emosi yang dapat memengaruhi kesejahteraan emosional. Berikut adalah 10 cara untuk mengatasi perasaan cemburu dan iri hati. Kenali dan terima perasaan. Pertama-tama, kenali dan terima perasaan cemburu dan iri hati Anda tanpa menyalahkan diri sendiri. Penerimaan diri merupakan langkah awal menuju pemahaman dan pengelolaan emosi. Refleksi diri. Refleksikan asal-usul perasaan cemburu dan iri hati Anda. Apakah ini karena ketidakamanan pribadi atau pengalaman masa lalu? Memahami akar penyebabnya dapat membantu Anda mengatasi emosi tersebut. Berbicara terbuka. Berbicara terbuka kepada orang yang Anda percayai, seperti teman dekat, keluarga, atau profesional. Berbagi perasaan Anda dapat membantu meringankan beban dan memberikan perspektif yang berbeda. Fokus pada keterimaan diri. Tingkatkan keterimaan diri dengan mengenali kelebihan dan keunikan Anda. Fokus pada pencapaian dan keberhasilan pribadi dapat membantu mengurangi perasaan tidak berdaya. Buat batasan. Tetapkan batasan sehat untuk diri sendiri. Hindari membandingkan diri Anda secara berlebihan dengan orang lain dan fokuslah pada perjalanan dan perkembangan pribadi Anda. Praktakan rasa syukur. Praktakan rasa syukur dengan menghargai hal-hal positif dalam hidup Anda. Fokus pada hal-hal yang Anda miliki dan hargai dapat membantu mengurangi perasaan kekurangan. Tingkatkan keterampilan emosional. Tingkatkan keterampilan emosional Anda, termasuk regulasi emosi. Latihan meditasi, mindfulness, atau teknik pernafasan dapat membantu Anda mengelola emosi negatif. Jauhi situasi pemicu. Jika mungkin, hindari situasi atau lingkungan yang memicu perasaan cemburu dan iri hati. Memberi diri Anda jedah dapat membantu menenangkan emosi. Fokus pada tindakan positif. Alihkan fokus Anda dari perasaan negatif dengan fokus pada tindakan positif. Buat tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya, sehingga Anda merasa produktif dan positif. Berkembang melalui pengalaman. Gunakan pengalaman cemburu dan iri hati sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi. Pelajari dari pengalaman tersebut dan cari cara untuk mengubah pola pikir dan tindakan Anda. Mengatasi perasaan cemburu dan iri hati memerlukan waktu dan usaha yang konsisten dengan kesadaran diri dan praktek langkah-langkah ini, Anda dapat mengelola emosi tersebut dengan lebih efektif jika perlu pertimbangkan untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental.